Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladzila yadurru mahasmihi say'um fil ardi wala fis samai wahuwas sami'ul alim Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaatul udmah yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah tentunya dengan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari yang mulia ini kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua jamaah majlis taman surga yang telah mendukung perjuangan si'ar islam kami terima kasih kepada sahabat yang telah share video-video kami yang telah subscribe channel youtube taman surga dan juga yang telah menekan tombol lonceng dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Anda mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni semua dusanya diterima semua amal kebaikannya dilancarkan urusan rezekinya dilunasi hutangnya dikabulkan semua hajatnya diselesaikan semua masalah dan persoalannya yang sakit semoga diberikan kesembuhan yang sedang mendapatkan ujian semoga diberikan ketabahan kekuatan, kesabaran, dan juga keikhlasan dan mudah-mudahan kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala imannya, ketakwaannya, ketauhidannya, dan juga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan Allah pada malam hari ini sebelum kita tidur pada malam ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga untuk minimal untuk minimal membaca satu kali pikir ini insya Allah kita akan dijamin masuk surga dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua urusan insya Allah bisa menjadi lancar amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat indah ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat semua untuk senantiasa membaca zikir ini zikir yang dimaksud adalah membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halakatani wa anna abduk wa anna ala ahdika wa wa'adika mastata'an a'undhubika mingsarrima sona'at abu'ulaka bini'umatika alaya wa abu'ubidhambi faghufirli fa'innahu la yaghufiruddunu ba'illa anta sahabat yang dimuliakan Allah ternyata pikir yang dimaksud adalah pikir sayyidil istighfar nah sahabat yang dimuliakan Allah diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari sahabat shabat bin Aus radiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa membacanya sayyidil istighfar dengan yakin ketika sore hari lalu ia meninggal dunia pada malam itu maka ia masuk surga dan demikian juga ketika pada pagi hari kemudian pada riwayat yang lain disampaikan juga bahwa barang siapa yang membaca sayyidil istighfar pada malam hari maka kalau dia meninggal sebelum datangnya waktu pagi maka insyaallah dia menjadi ahli surga nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita melanjutkan kami ingin menyampaikan informasi bahwa pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau anda klik maka insyaallah akan langsung terhubung ke channel youtube yang bernama Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel merupakan situs resmi yang dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Ufron nah berisi mengenai konten tentang ceramah keagamaan terbaru kajian mengenai doa, mikir, solawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di majelis taman surga nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala silahkan kepada sahabat yang senantiasa ingin mendapatkan manfaat dari Al-Fatih Channel jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng yang ada berdering mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka nah sahabat yang dimuliakan Allah ternyata orang-orang yang berbuat keji yang menganiaya diri sendiri berbuat kejahatan ataupun berbuat dosa kalau dia meminta ampunan memohon ampun bertaubat kepada Allah maka nisaya akan diampuni dan diterima taubatnya nah sahabat yang dimuliakan Allah insya Allah dengan dosa kita diampuni dengan taubat kita diterima maka kita akan dijamin masuk surga dan insya Allah semua urusan kita menjadi lancar baik urusan rezeki urusan pekerjaan urusan usaha perdagangan dan sebagainya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati